. Hubungan mantan pasangan suami istri Sule dan Natalia Holscher bak kembali memanas. Selama ini hanya diam dan bersabar, kini Sule mulai berani angkat bicara soal kelakuan mantan istrinya, Natalia Holscher. Sule mengaku kesal dengan sikap Natalia Holscher yang seolah mengacuhkannya. Dibongkar oleh Sule, ternyata selama ini pesan yang ia kirim sering tak dibalas oleh Ibunda Adzam tersebut. Bahkan setiap kali mendapat transferan bulanan dari Sule, Natalia hanya cuek-cuek saja. Saya transfer bulanan, gak dibalas, Adzam ada di rumah sakit atau udah pulang, gak dibalas sampai sekarang, ujar Sule. Kemudian, Sule membeberkan kerap video call dengan Adzam. Namun, hal ini tergantung dengan Natalia Holscher. Lantaran, Natalia Holscher kadang tak mengangkat telepon darinya. Aku kadang video call diangkat, kadang enggak, jelas Sule. Dengan ini, Sule berharap Natalia Holscher dapat berkomunikasi baik dengan Sule. Sule ingin Natalia Holscher memberitahu kepadanya saat anaknya berada di rumah. Saya berharap kalau dia kerja dan Adzam ada di rumah, dia kasih tahu, saya kan bisa ke sana, ungkap Sule. Sementara itu, Natalia Holscher mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Natalia Holscher tak membalas pesan Sule karena saat itu Adzam tengah dirawat di rumah sakit. Natalia Holscher pun mengaku tak membalas pesan dari rekan-rekannya. Terima kasih telah menonton!